Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Segala kuning bagi Allah Yang malam hari ini bisa Mempertemukan kita kembali Ya Kita dulu pernah bertemu Waktu kalian kelas 5 Ya Semua berarti masih ingat ya Dan hari ini Kita bertemu kembali Semuanya sudah kelas 5 Ya Dan habis ini Semua mudah-mudahan bisa lulus Amin Tapi Yang menjadi Persoalan adalah Kalau nanti lulus Apa yang terjadi Bang Rubis mau kasih tahu Apa yang perlu kita pikirkan Apa yang perlu kita siapkan Karena banyak sekali orang Dia sekolah 6 tahun di SD Lulus SD Dia langsung SMP Habis SMP Dia SMA Habis SMA Dia kuliah Habis kuliah Dia kerja Habis kerja Dia nikah Habis nikah Dia punya anak Habis punya anak Dia punya cucu Habis punya cucu Dia meninggal Dan itu Kalau jalan hidupnya kita Kayak itu Berarti Biasa Mau jadi orang biasa Kalau orang yang biasa Biasa aja Banyak di matang Sehingga banyak diantara mereka itu SD nya gak sungguh-sungguh SMP nya gak sungguh-sungguh SMP nya gak sungguh-sungguh Kuliahnya gak sungguh-sungguh Kerjanya gak sungguh-sungguh Nanti Jadi bapak Jadi ibu Gak sungguh-sungguh Punya anak Ngajarin anaknya gak sungguh-sungguh Udah kakek-kakek Tetep gak sungguh-sungguh Meninggal baru Bagaimana mau meninggal Sungguh-sungguh Bagaimana mau meninggal Nah Makanya malam hari ini Silahkan dibuka catetannya Sumpaya nanti ingat Apa yang perlu dipersiapkan Sumpaya kita gak jadi orang biasa Kita mau jadi orang yang luar biasa Karena yang sedang berbicara namanya Bang Kepanjangnya 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 Oke Siap semuanya Beneran siap Sudah dibuka catetannya Letakkan di depan Letakkan Alat tulisnya Oke Kalau Bang Lubis bilang Pagi Siap Kalau Bang Lubis bilang Pagi Semua tepuk tangan satu kali Proc Bisa Pagi 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 Aduh Kalau Bang Lubis bilang Siang Siang Berapa kali Betul Siang Siang Pagi Siang Kalau pagi berapa kali Satu Kalau siang berapa kali Tiga Kalau Bang Lubis bilang Sore 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 Bisa lebih cepat Sore Sore Pagi Pagi Siang Kalau Bang Lubis bilang Malem Kalau malem kan Waktunya istilahat Berarti kalau malem Tidak boleh ada tepuk tangan Oke Siap Siap Malem Malem Kan malem istilahat Berarti tidak ada tepuk tangannya Siap Malem Lagi Malem Eh Siap Ayo Kalau malem jangan ada tepuk tangannya Pagi 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 Siap Pagi Pagi Siap Malem Pagi Pagi Siap Malem Lagi 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 Pagi 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 Kalau kita Pagi Pagi dan Dengar kata ikhlas Yang Bang Lubis Maksud dengan ikhlas itu adalah Sekolah kita Hidup kita Belajar kita Semua itu Diniakan semata-mata Hanya Mengharapkan Keridoan dari Allah Sehingga Kalau kita mengharapkan Keridoan dari Allah Apapun yang terjadi Dalam proses belajar kita Mau capek, mau letih Mau males Kita akan sabar menjalannya Yang penting Allah Ridoan kepada kita Siapa contohnya Pribadi yang ikhlas Semua yang dikerjakan Mengharapkan keridoan dari Allah Tahu Nabi Ismail Nabi Ismail itu Beristiwa Salah satu yang paling besar Terjadi dalam hidupnya Nabi Ismail Saat Nabi Ismail Berusia Sembilan Antara sembilan Sampai tiga belas tahun Sekarang umur kita Tata-tata berapa Tiga belas tahun Tiga belas tahun Ada tiga belas tahun Tiga belas tahun Tiga belas tahun Jari Tiga belas tahun Dalam keriwaan itu Ya Di laporan Hal Ditapsi laporan Waktu Nabi Ismail umurnya antara 9 sampai 13 tahun Berarti kan kira-kira seumur kita kan Ya kan Umurnya Nabi Ismail itu seperti kita Nabi Ismail itu Bang Gubis mau kasih tau bagaimana jadi orang yang ikhlas itu Nabi Ismail itu Tidak ketemu sama ayahnya Siapa nama ayah Nabi Ismail Nabi Ismail Suatu ketika Nabi Ibrahim datang Ke Mekah Dari perjalanan yang jauh Karena Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Nabi Ibrahim itu tinggalnya di Palestina Nabi Ismail tinggalnya di Mekah Ayahnya di Palestina Anaknya di Mekah Tahu jarang dari Palestina ke Mekah berapa jauh? Tahu Kalau naik pesawat Itu 4 jam Naik pesawat 4 jam Jadi kalau dihitungannya dari Bali Dari Bali ini sampai ke Aceh Itu jauh sekali Bayangin dulu gak ada pesawat Tapi jalan mati Sejauh apa itu? Nah Nabi Ibrahim udah lama gak ketemu sama anaknya Nabi Ismail yang seumuran kita itu Baru juga ketemu sama ayahnya Tiba-tiba Nabi Ibrahim tanggal 8 Tanggal 9 Tanggal 10 Nabi Ibrahim itu Bermimpi Apa mimpi Nabi Ibrahim? Mimpi saya Betul Nabi Ibrahim bermimpi Kalau Nabi Ibrahim menyembeli Anaknya Menyembeli Nabi Ismail Yang seumuran kita itu Lalu apa? Nabi Ibrahim bilang ke Nabi Ismail Wahai anakku Sesungguhnya ayah Bermimpi Bayangin kalau ayah-ayah tiba-tiba pagi-pagi bilang gitu Wahai anakku Sesungguhnya ayah udah 3 malu ini bermimpi Kalau ayah itu disuruh Allah menyembeli tanggung Gimana rasanya? Takut? Apa mimpi Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Coba kamu pikirkan Dan sampaikanlah nanti kepada ayah Apa pendapatmu setelah kamu pikirkan Jadi disuruh mikir Kalau kita disuruh ayah kita gitu mikir gimana? Gini ayahnya bilang Nah ayah Bibi nyembeli tanggung Kamu coba pikir ya Nanti ayah tanya Nanti kasih tau pendapatmu gimana Apa ini kita? Tabur Tabur Nabi Ismail dari apa? Anak yang In In Kelas Apa kemudian jawab Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail Wahai ayahku Kalau memang itu adalah perintah Allah Maka laksanakanlah ayah Sesungguhnya ayah akan didapati aku Bersama golongan orang-orang yang sabar Tau gak maksudnya? Kenapa Nabi Ismail bilang Nabi Ismail itu akan dikumpulkan Allah Dalam golongan orang yang sabar? Karena ternyata Di taksir itu dijelaskan bahwa Sebenarnya Nabi Ismail itu merasa takut Takut Sama kan Kita takut gak kalau ayah kita bilang kita mau disembeli? Takut Nabi Ismail itu juga takut Tapi Nabi Ismail ikhlas Gak apa-apa Aku akan tetap jalani Aku akan tetap laksanakan Karena Allah Semoga Allah Kumpulkan aku bersama orang yang sabar Biarpun takut tetap dilaksanakan Makanya waktu itu Nabi Ismail itu bilang ke ayahnya Ya Laksanakan aja Tapi ya tolong ya ya Nanti sebelum ayahnya beli aku Tolong pisaunya ditajamkan ya ya Supaya nanti kalau ayahnya beli aku Aku gak merasa terlalu sakit Habis itu dibawa Nabi Ismail Ke sebuah dekat batu yang besar Terus Nabi Ismail lepaskan bajunya Terus kasih bajunya ke ayahnya Ya tolong ya ya Nanti ayah tutup mataku Pakai bajuku Supaya waktu ayahnya beli aku Aku gak lihat Ayah waktunya beli aku Coba bayangin seorang anak Seumpuran kita itu Bilang seperti itu ke ayahnya Terus apalagi Apakah cuma kayak gitu Enggak Nabi Ismail kemudian bilang Ya Tolong ayah juga ikat tangan Sama kakiku Supaya nanti Kalau pas ayahnya beli aku Aku tidak membelepaskan Itulah anak yang ikhlas Dia tahu bahwa dia akan Disebeli Nyawanya akan hilang Tapi dia tetap Melaksanakan Karena Akhirnya waktu itu Para malaikat berkumpul Malaikatnya takbiran Allahu akbar Allahu akbar Makanya kita kalau lebaran itu Takbiran kayak gitu tuh Dulu malaikat itu kayak gitu Habis itu Nabi Ibrahim menempelkan Pisau di lehernya Nabi Ismail Terus sambil bilang apa Bismillahirallahu akbar Sambil tarik pisau Pernah jatuh kurban Itu kayak ini Makanya waktu itu Saat ditarik pisau Itu Allah mengganti Nabi Ismail Dengan Tapi poin besarnya adalah Biarpun takut Biarpun nyawa yang diambil Yang penting Allah Ritu Nah sekarang Pertanyaannya adalah Apakah kita ikhlas Ngelewatin proses belajar kita Siap gak kita ikhlas Menyiapkan diri kita Untuk menghadapi UN kita itu Bener Nanti dikasih HP Ada Mobile Legends nya Lengkap Malah ada yang ngasih skin yang banyak Abis itu Langsung bilang apa Belajar main HP Belajar main HP Kira-kira pilih yang mana Bener Berarti kalau pilih main HP Orang ikhlas atau gak itu Berarti mulai hari ini Belajar seperti Nabi Ismail Bersabar Ini godaan HP Aku pengen main sebenarnya Tapi aku mau jadi orang yang Sabar 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 ya HP Aku udah kelas 6 Aku ini belajar Supaya Allah Alhamdulillah sama Ambil Oke Berarti mulai hari ini Diingat Kalau ada godaan-godaan yang bikin kita gak fokus Dari menyiapkan diri kita untuk sukses di ujian ini Sabar Sabar Sabarnya gimana Biarpun godaannya berat sabar untuk tidak tergol Kalau misalnya ternyata tergol Berarti gak sabar Berarti yang tadi bilangnya ikhlas Berarti gak ikhlas Sekarang mau bikin tanya lagi Siap gak ikhlas menghadapi ujiannya Siap Siap Oke Kalau siap Nanti sampai rumah bilang Sama orang tuanya Ya Mama Papa Tolong semua game di HP itu Hapus ya Hah 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 Loh Itu Bang Lubis loh Bawa anaknya Bang Lubis Coba tanya di HP ayahnya ada gamenya gak itu Dia kelas 6 juga sama kayak kalian Bisa gak bilang gitu ke orang tuanya Aku pengen fokus ujian ayah Aku sabar kok untuk gak main ujian Tumpen 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 baik Tumpen baik Daripada aku cumpen jahat Tumpen jahat Tumpen jahat Siap ikhlas Siap Siap ya Oke Bodaan apapun Yang bikin kita jauh dari kesuksesan kita menyiapkan OEM itu Dijak Dijak Dijauhkan Sabar Nanti kalau udah selesai ujiannya Kan ada jejak nih Ya kan Ya kan Habis UN kan kosong Sampai mengandalkan SMP ya kan Main dan juga balik Dan kamu itu main dakwal Yang penting sekarang sampai UN itu usah Sabar Untuk sungguh-sungguh menyiapkan Dijak Oke Apa yang pertama tadi Ikhlas Ikhlas Buatnya ikhlas itu kita jadi orang yang sabar Oke Oke Kenapa sih kita perlu ikhlas Kenapa kita perlu sabar Karena sekolahnya kita itu Tujuannya untuk apa Belajar Tujuan belajar untuk apa Sukses Kalau udah sukses untuk apa Ha Kalau udah orang punya bangga Kan untuk apa Ha Itulah yang perlu diperbaikin Banyak kita yang gak sungguh-sungguh belajar Karena lupa niat belajar itu Ada yang belajar Pengen nanti biar nilainya bagus Biar lulus Lupa kenapa kita belajar Kata Rasulullah Barang Siapa yang Memudahkan Jalannya Menuntut ilmu Siapa yang Semangat Menuntut ilmu Siapa yang Dia Ringan Langkahnya Menuntut ilmu Maka Allah Maka Allah Akan melapangkan Jalannya Menuju sur Tepat Jadi Jalannya 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 Tepat 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 Jangan nanggung Kebanyakan kita itu Cita-citanya nanggung Oke Pagi Pagi Siang Siang Sore Malum Oke Tau gak Kenapa sih Kisah itu Kenapa sih Kisah itu Perlu belajar Untuk kemudian Semangat Mengejar Surga kita Kenapa Karena ternyata Allah itu Tidak nyuruh kita Untuk jadi Apapun Di dunia ini Tidak disuruh Kamu jadi dokter Kamu jadi insidur Kamu jadi Tentara Kamu jadi Tidak ada Kalau menurut Yang disuruh Allah Kita itu jadi Orang yang Soli Orang yang Soli Jadi Soli Jadi yang penting Solinya dulu Jangan Bagi jadi dokter Solinya di Tiga Jadi dokternya Enggak Soli Jirinya orang Soli Itu Apa Bagus Siapa namanya Bagus Paling pertama Jirinya orang Soli Itu Kalau kamu berhasil Sepanjang hidupmu Solat Lima Waktu Enggak Pernah Ditinggalkan Yang laki-laki Solanya di Masjid Penjamaah Itu Sudah termasuk Jirinya orang Siapa disini Yang Solatnya Lima Waktu Enggak Pernah Bolong Bolong Ayo Yang Solatnya Enggak Pernah Bolong Bolong Lima Waktu Setiap Hari Ayo Yang Hari Yang Hari Selama Kelas Yang Solatnya Udah Enggak Pernah Bolong Bolong Lagi Yang Lainnya Gimana Masih Bolong Bolong Bang Lupi Sama Masih Tahu Terima Masih Alhamdulillah Yang Udah Enggak Bolong Yang Masih Bolong Bolong Bang Lupi Sama Tahu Solat Itu Kata Rasulullah Suatu hari Rasulullah Ngumpul Sama Sahabat Rasulullah Bila Sahabat Wahai Sahabatku Coba Kalian Bayangkan Kalian Tinggal Di Semua Tempat Yang Di depan Rumah Kalian Itu Ada Sungai Yang Mengalir Airnya Bersih Sekali Terus Kalian Setiap Hari Mandi Di Sungai Di Depan Rumah Kalian Itu Sebanyak Lima Kali Kira Kira Apakah Masih Ada Kontoran Di Badan Kalian Lima Kali Sehari Sungai Bersih Mandi Kata Sahabatnya Itu Kata Sahabat Rasulullah Oh Enggak Rasulullah Orang Kita Mandi Berapa Kali Dua Kali Bersih Apakah Lima Apalagi Lima Kali Sahabat Sahabat Rasulullah Itulah Sholat Kalau kita Sholat Lima Kali Sahati Maka Sholat Kita Akan Membersihkan Dosa Dosa Kita Kemudian Di Wajah Yang lain Juga Disampaikan Semua Sholat Bahwa Yang Membedakan Antara Orang Kafir Sama Orang Islam Itu Adalah Sholat Yang Lebih Jawa Tadi Ada Imam Al-Ghazali Bila Tahu Enggak Berupamaan Orang Yang Meninggalkan Sholat Itu Seperti Apa Biarpun Dia hidup Biarpun Dia sekolah Biarpun Dia duduk Biarpun Dia jalan-jalan Kata Imam Al-Ghazali Kalau Orang Itu Tinggal Sholat Itu Sama Aja Dia Seperti Bang Hai Jadi Yang Membedakan Orang Dia Disebut Manusia Sama Bang Hai Itu Apa yang Berbedakan Sholat Jadi Kalau Sampai Kita Tidak Sholat Berarti Kita Sama Dengan Bang Mau Bang 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 Ngom Ngom Sama Temen-temen Boleh Ngap Ngap Ayo Bambang Bang Terima Bang 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 Ngom Pernah Lihat Kibus Di Tengah Jalan Di Mobil Ada Bucing Ada Anjif Di Jalan Di Habrak Itu Bang itu Itu sama orang gasolan itu kayak gitu mau Jadi sekarang masih mau ninggalin coelat? Kasih tau ke dirinya Kalau aku masih ninggalin coelat Berarti aku sama dengan? Mau gitu? Orang tuanya punya anak bangkai mau? Oke? Berarti supaya kita tidak tergolong dengan bangkai berarti kita? Solatnya dijaga itulah yang bikin kita mulia Dan nanti di akhirat itu Kalau anak-anak ini menjaga solatnya Dia jadi anak yang soling Nanti di akhirat itu ada orang tua Banyak itu orang tua kita Saat terbangun di surga Terus orang tua kita itu kaget Loh kenapa ada bangkai disini ya Allah Kok enak banget tempatnya Terus apa? Malekat kemudian bilang Taukah kau bapak dan ibu? Kenapa kau ada disini? Bapak dan ibu kata bapak dan ibu kita Kebayang gak wajah bapak ibu-ibunya Terus mereka bilang Tau gak Bapak dan ibu ada disini itu Karena Istifat dari anakmu Anakmu yang berdoa Supaya dosamu itu diampuni Langsung orang tua kita itu nangis Ya Allah Ya Allah Wadah aku dirimu itu dosamu banyak Ya Allah Ya Allah ternyata Anakku itu anaknya soling Dari dosamu diampuni Gara-gara Anakku soling Ya Allah Ya Allah Ya Allah Itu kalau anaknya Soling Kalau anaknya gak soling Mana sini Yang kalian lihat Ayah ibu-ibunya ini Orangnya baik Ayah ibu-ibunya rajin sholat Sini siap Ayah di ruangan ini Ayah ibu-ibunya rajin sholat Ayo Oke banyak kan Banyak kan Turunin tangannya Sekarang biarpun Ayah ibu-ibu rajin sholat Biarpun ayah ibu-ibu itu baik Nanti mereka berdua itu Lagi jubira Jalan mau ke surga Bilang Ah bunda Yuk kita jalan ke surga Ayo ya Jalan mereka berdua ke surga Tiba-tiba Tiba-tiba Malaika datang Stop Hei stop Mau kemana Kok bunuh-bunuh banget sih Langsung anaknya ibu-ibunya bilang apa Mau ke surga Malaika Kan kami dudunya Banyak berbuat baik Bentar duduk Kenapa Lupa ya Lupa ya Waktu judulnya itu punya anak burung Lupa ya Lupa ya Lupa ya Iya ya Kenapa Kenapa emangnya mereka Anaknya tuh Di neraka tuh Tiba-tiba Anaknya tuh Tiba-tiba Anaknya lebih Dineraka Bukil berubah Tiba-tiba Bukil berubah Kauan Asya Allah Kauan Asya Allah Lupa ya Masuk surga, gara-gara kitanya gak beres, langsung ke kemarinan, kalian jangan masuk surga dulu, ikut sama anak sini, gara-gara kalian gak bisa mengurusin anak, kebayang gak, orang suara tidak susah di dunia, susah juga di akhirat, itu gara-gara kita. Sayang gak sama orang tuanya? Kira-kira kalau sayang sama orang tua itu, kayak gimana caranya? Pengen gak kita orang tua ngilai teman-teman sobat? Makanya, kenapa kita perlu jadi anak yang soleh itu? Karena kita pengen orang tua kita juga masuk surga, pengen kita ngumpul sama orang tua kita. Nanti kalau kalian buka di Quran itu ada di surah Quran namanya, disitu tuh Allah kasih tau, nanti di akhirat itu Allah yang ngumpulkan kalau orang tuanya beriman, anaknya beriman, cucu-cucunya beriman, semua Allah ngumpulkan di dalam surga Allah yang ngumpulkan. Itu kalau semuanya beriman, kalau ada yang gak beriman, nanti kalian buka surat, Al-Quran itu namanya surah Abansa, itu nanti semuanya kabur, anaknya kabur dari ayahnya, ibunya kabur dari suaminya, karena mereka bingung. Biarpun kalian nanti kumpulkan di sebelahan, kalian kenal, ya Allah ini kan wajah ibuku, ini kan ayah aku, tapi maaf ya bu, aku juga bingung nih, dosaku juga banyak. Bapaknya juga, iya nak, kamu itu anak, aku memang takut, maaf ya nak, hari ini gak bisa nolongin kamu. Semuanya lari, ketakutah. Mau gitu bercerai-cerai sama keluarganya? Makanya tujuan kita, kenapa kemudian Allah sekolahkan kita di sekolah ini, bukan cuma jadi orang pinter urusan dunia, tapi kita juga bisa ikut sama-sama, berusaha supaya kita dengan orang tua kita mumpul di sekolah. Oke? Apa tadi yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Berusaha sumber-sumber jadi anak yang soleh. Kenapa kita jadi anak yang soleh? Ayo. Kenapa kita jadi anak yang soleh? Karena anak yang soleh itulah yang? Yang bermanfaat bagi orang tua kita, bagi akhirannya orang tua kita. Biar orang tua kita di dunia ini sudah letih, sudah capek. Kalau dia punya anak yang soleh, anak solehnya itulah yang nanti bisa menghantarkan orang tuanya ke surat. Oke? Ayo ulangin lagi, apa yang pertama? Kedua? 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 Terimu dari? Kedua? Kedua? Kedua! Kedua? Kedua dikar37. Kedua . dari ujian kita banyak mainan yang ngajak mainan HP game apapun itu sabar untuk tidak main dulu sabar untuk mengurangi semuanya dulu oke terus berikutnya apa soli jadi anaknya soli ciri yang paling penting anaknya soli menjaga solat 5 waktu jangan ada lagi yang bolong-bolong solatnya karena kalau yang solatnya bolong-bolong itu dari siapa anak-anak Muhammad yang 4 ini semuanya ini jadilah manusia-manusia yang baik jangan sampai SD Muhammad yang 4 isinya siswanya itu bangkai ini sekolah bangkai karena nggak ada yang solat tahu nggak bangkai kalau jalan itu namanya apa Zobie tahu sekolah kita jadi sekolah Zobie berapa sekolah darang-darang nggak solat tapi kan sekolah kita ini kan sekolahnya manusia kan manusia itu mulia makanya manusia mulia itu yang paling penting ciri mereka adalah melaksanakan solat 5 waktu siap kalau 5 waktu apa gunanya nilainya tinggi kalau nggak solat apa gunanya kalian cinta kalau nggak solat karena nanti di akhirat yang pertama kali di tanya-tanya eh kamu udah sampai level berapa eh di rumah ada berapa hero mu itu nggak ditanya sama Allah yang pertama kali ditanya eh solatmu gimana oke siap jadi anak yang soleh? siap pak siap aja lah kun ya Allah karena anak yang soleh itulah yang bermampaat bagi pagi hamba Pak ini kan bermampaat bagi orang dari bener? bener? Oke Oke Berarti Kita semua mulai hari ini Jaga sholat Yang paling susah itu biasanya Bapak sholat apa? Subuh Susah Ya Siapa yang sholat subuhnya Terjaga Gak pernah terat Yang lainnya sholat subuh Apakah ini berangkat sekolahnya? Tidak Bangun mampu sholat Biapun kesianan Jadi Kalau mau sholat subuhnya itu terjaga Tidurnya jangan terlalu malam Ini mau tidur masih pegang hape Masih main page Masih nonton Habis itu subuh-subuh Ngatur Mampu bangun Terlalu lagi Ya kan? Oke Bangun mampu pikir Empat poin itu tadi Kalau kita bisa jaga Itu menjadi poin yang halus Ya kan? Udah berapa? Tiga atau empat tadi? Bapak 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 Apa aja? Apa aja ulangin? Bapak 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 Nah terus Udah ke sholat Bapak Itu jadi enak sholat tadi Yang keempat apa? Belum ya? Yang keempat itu adalah Berproses Berproses Apa itu berproses? Kita itu fokus Pada bagaimana kita berlatih Kita fokus Bagaimana kita mengerjakan Persiapan yang kita Jangan fokus kepada Hasilnya Dulu Nabi Nuh Tahu Nabi Nuh kan? Tahu Tahu gak berapa lama Nabi Nuh itu berdakwa? Tahu Nabi Nuh itu berdakwa Kalau di Alpuran itu Berdakwannya Nabi Nuh itu Seribu tahun Dikurangi Lima puluh tahun Berarti berapa tahun? Sembilan ratus lima puluh tahun Tapi pengikutnya berapa? Empat puluh orang Jadi Berdakwa selama Sembilan ratus lima puluh tahun Pengikutnya cuma empat puluh orang Hari ini Kalau kita ke masjid Kita sholat jumlah Berapa orang Jamannya? Banyak Tapi ternyata Nabi Nuh itu Disayangi Allah Dimuliakan Allah Biarpun mengikutnya Cuma empat puluh orang Biarpun hasilnya Cuma empat puluh orang Yang dinilai sama Allah Itu adalah Usahanya Nabi Nuh Sama Kita juga gitu Mau dimanapun Nabi hasil ujianmu Yang dinilai sama Allah Itu seberapa sungguh-sungguh Kamu Menyiapkan dirimu Untuk menghadapi Ujianmu Maupun nilainmu Bagus Tapi kamu Tidak bersungguh-sungguh Menyiapkan dirinya Sama aja Tidak dapat pahala Yang penting itu Bersungguh-sungguhnya Disitulah tempat kita Berpahala yang banyak Ini kan masih ada waktu kan Untuk kita Menuju ujian kita kan Berapa bulan lagi 5 bulan 5 bulan Kok beda-beda sih Bulan berapa ujiannya Tanya gurunya Tapi yang pasti kan Masih berbulan-bulan kan Iya kan Sekarang Gimana usahamu Prosesmu Menyiapkan diri Menyiapkan diri Untuk Menghadapi Menghadapi ujian itu Itulah tempat kita Mengumpulkan Pahala yang banyak Oke Berarti fokus pada Prosesnya Oke Oke ya Jadi ada berapa Sekarang Sekarang bagian dari semua Proses itu Kita akan Gabungkan Menggabungkan diri Menggabungkan diri Menggabungkan semua Empat-empat tadi itu Kekuatan orang beriman itu adalah Do Do Jadi poin kelimanya apa Do Do Jangan pernah berhenti berdoa Jangan pernah berhenti berdoa Plus Mintalah orang tua kita itu Mendoakan Berdoa Oke Berdoa 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 Ayo Yang mau nangis Silahkan nangis Yang mau nangis Dia tidak apa-apa Karena Tujuan yang berdoa itu Bukannya nangis Enggak ada gunanya Kamu nangis Tapi besok tetap Tidak berubah Iya kan Nangis Besok tetap Inak Apa gunanya Iya kan Benar gak Makanya Enggak Apa gunanya Enggak penting Mau nangis Mau gak yang bersih Besok berubah Jadi lebih Baik Tapi Kalau sampai Ada orang yang menangis Di ruangan ini Kalau pas berdoa Itu ciri-ciri Artinya Lem Makanya Jangan sampai Pas ada temen yang nangis Bih Bersalah Bersalah Jangan Bahkan itu Karena bisa jadi Temen kita hatinya Lepuk Berarti dia sayang Semua orang tuanya Berarti Alhamdulillah Oke Siap berdoa Siap berdoa Tapi masih ngobrol Ayo Kita bujukkan hati kita Duduk yang tenang Ayo Berdoa itu Kita itu Bicara sama Allah Meminta sama Allah Jadi ada Sopan santunya Masa Minta sama Allah Bercanda-bercanda Ya kan Kita berdoa Terus seri Ayo Kita siapkan diri kita Bang Lupi Siakin Semua yang di ruangan ini Anak-anak yang baik Amin Di Ramadan tahun lalu Terbukti Semuanya Baru juga mulai Doanya semua Sungguh-sungguh Insya Allah Hari ini juga bisa Berdoa sungguh-sungguh Mari kita Berdoa sungguh-sungguh Di dalam hati kita Mohon ampun kepada Allah Dengan sungguh-sungguh Kalau mohon ampun kepada Allah Dengan sungguh-sungguh itu Kita sambil meminat Dosa-dosa yang pernah kita Lepukti Astagfirullahaladzim 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 Adikadiku Kesempatan seperti malam hari ini Ini adalah kesempatan yang jauh Alhamdulillah berikan kepada kita Maka kita manfaatkan Dengan sungguh-sungguh Saat kita berdoa seperti ini Allah melihat kita Allah menyaksikan kita Maka jangan sia-siakan kesempatan ini Untuk memohon kepada Allah Semua-sungguh Siapkan hati kita Duduk yang tenang Kita akan beberapa waktu Kalau saat berdoa Ada terasa Seperti air matahari tumpah Ya kan saya tidak tahu Gak usah ditahan Gak usah malu Itu tandanya kita Hati jalan dulu Kalau yang memang tidak menangis Juga tidak apa-apa Tandanya juga yang tidak menangis dulu Hati-nya seras Yang penting kita sungguh-sungguh Sekarang Kita tadi sudah belajar Tentang Ikhlas Sahabat Kemudian kita tadi berdoa Bagaimana kita jadi anak yang soli Sekarang silahkan Sebelum kita berdoa Bang Lubis pengen semuanya Yakin bahwa dirinya adalah anak yang baik Caranya silahkan kejamkan matanya Letakkan tangannya di dadanya Sebelahnya Tentukan kepalanya Tangannya diletakkan di dadanya Silahkan Ikuti kata-katanya Bang Lubis Di dalam hati Bismillahirrahmanirrahim Seperti di dalam hati Di dalam hati Terima kasih ya Allah Di dalam hati Di dalam hati Di saya Tangannya di dadanya Sebelah aja Tidak usah dua-duanya Terima kasih ya Allah Aku kau izinkan berada di tempat ini Malam hari ini Aku Adalah anak yang baik Ngomong begitu ke diri Aku ini anak baik Aku ini anak yang soli Aku ini anak soli Terima kasih ya Allah Kau telah jadikan aku sekolah di sekolah ini Ya Allah